Perusahaan dan lingkungan perusahaan Pengertian perusahaan Perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Perusahaan memiliki 5 unsur penting Pertama, organisasi Kedua, produksi Ketiga, sumber ekonomi Keempat, kebutuhan Kelima, cara yang menguntungkan Tempat kedudukan dan letak perusahaan Tempat dan letak perusahaan merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian, tempat kedudukan dan letak perusahaan harus diputuskan dengan hati-hati Agar atas dasar fakta yang lengkap ditinjau dari aspek ekonomi maupun teknis Dan juga mempertimbangkan fleksibilitas terhadap kemungkinan rencana di masa depan Tempat kedudukan perusahaan Letak perusahaan Jenis letak perusahaan Empat jenis letak perusahaan Pertama, terikat keadaan alam Berkaitan dengan ketersediaan dan kemudahan bahan baku Kedua, terikat sejarah Berkaitan dengan alasan yang hanya dapat dijelaskan dengan sejarah Ketiga, terikat oleh pemerintah Dalam hal ini, letak perusahaan atas dasar pertimbangan keamanan, politik, kesehatan, dan sebagainya Keempat, dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi Faktor-faktor ekonomi yang sangat berpengaruh dalam pemilihan letak perusahaan yang bersifat industri Perusahaan dan lembaga sosial Perusahaan merupakan suatu unit tindakan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat Unit kegiatan seperti ini sering disebut lembaga sosial Perlu dibedakan antara perusahaan dan lembaga sosial umum Dan yang membedakannya adalah penekanan prioritas perusahaan terhadap laba, kelangsungan hidup, dan tanggung jawab sosial Jika lembaga sosial lebih menitikberatkan prioritasnya terhadap tanggung jawab sosial Maka perusahaan adalah sebaliknya lebih berorientasi pada perolehan keuntungan Tujuan perusahaan Pertama, keuntungan maksimal atau laba Kedua, kesejahteraan anggota Ketiga, kesejahteraan masyarakat Sifat sistem perusahaan Pertama, kompleks Kedua, sebagai kesatuan atau unit Ketiga, beragam Keempat, saling bergantung Kelima, dinamis Fungsi perusahaan Pertama, fungsi operasi Pembeli dan produksi Pemasaran Keuangan Personalia Fungsi operasi utama perusahaan Akuntansi Administrasi Teknologi informasi Transformasi dan komunikasi Pelayanan umum Dan fungsi operasi penunjang Kedua, fungsi manajemen Perencanaan Pengorganisasian Pengarah Pengendalian Ciri-ciri perusahaan Pertama, operatif Adanya aktivitas ekonomi Yang berkenaan dengan kegiatan produksi Penyedia atau distribusi barang dan jasa Kedua, koordinasi Adanya koordinasi di dalam elemen-elemen perusahaan Ketiga, reguler Adanya keteraturan yang dapat mendukung aktivitas Agar dapat selalu bergerak maju Untuk mencapai kesinambungan perusahaan Keempat, dinamis Mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan Kelima, formal Tunduk terhadap peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian Keenam, lokasi Perusahaan dididikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang jelas letak geografisnya Ketujuh, pelayanan bersyarat Keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas Lingkungan perusahaan Secara umum, lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua macam Pertama, lingkungan eksternal Merupakan faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan Faktor ini ada yang mempengaruhi secara langsung pada kegiatan usaha atau eksternal mikro maupun secara tidak langsung atau eksternal makro Kedua, lingkungan internal Merupakan faktor-faktor yang berada di dalam lingkungan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi Pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan Kesempatan bisnis atau bisnis selalu dipengaruhi oleh lingkungan Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan Maka akan tersingkir dari dunia bisnis Pendekatan dilakukan dalam melihat bisnis dan lingkungan adalah dengan cara melihat tempat kedudukan dan perusahaan Mengerti jenis-jenis lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan Pada awalnya, pendekatan ini dilakukan dengan berorientasi pada produsen yang berarti semua produk apa saja akan terjual Tetapi, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya ketatnya persaingan antar pengusaha Maka orientasi berubah menjadi kepada konsumen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!